Halo, kembali lagi bersama saya Tan Farnes Noval di Visioner Online Education. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih seseorang bisa mengalami ejakulasi dini dan bagaimana cara mengatasinya. Ejakulasi dini dapat diakibatkan karena banyak hal. Di antaranya yang dikarenakan faktor psikologis. Terlalu banyaknya beban pikiran ataupun rasa cemas yang berlebih dapat mempengaruhi faktor ini. Banyaknya beban pikiran ataupun kecemasan yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya ejakulasi dini. Selain itu, ejakulasi dini dapat diakibatkan karena tubuh memiliki postur yang buruk, seperti lordosis. Hal itu dapat diakibatkan karena kelemahan dari otot dasar panggul atau pelvic floor muscle. Untuk mengatasinya, dalam video ini saya memiliki 3 cara bagaimana cara mengatasi ejakulasi dini dengan aktifasi dari otot dasar panggul ataupun pelvic floor muscle tersebut. Gerakan yang pertama adalah plank exercise. Gerakan ini bertujuan untuk membentuk postur tulang belakang yang menjadi lebih baik. Selain itu, gerakan ini dapat mengaktifkan deep core muscle atau otot yang melekat pada tulang belakang sehingga dapat mengaktifkan otot-otot tersebut. Lakukan gerakan ini 30 detik dengan 3 kali pengulangan setiap harinya. Gerakan yang kedua adalah wall squat. Dalam gerakan ini, Anda bersandar di tembok. Punggung Anda lurus menempel di tembok. Dan kedua kaki sedikit ke arah depan. Turunkan secara perlahan bokong dan tubuh Anda ke bawah. Tahan hingga hitungan 15-20 detik dengan pengulangan 3 kali pengulangan setiap harinya. Berikutnya adalah squat. Gerakan ini hampir sama seperti wall squat. Bedanya tidak menggunakan dinding saja. Gerakan ini akan lebih sulit jika dibandingkan dengan gerakan sebelumnya. Tahan gerakan ini selama 15-20 detik dengan 3 kali pengulangan setiap harinya. Gerakan yang terakhir adalah bridging. Bridging adalah suatu gerakan yang mampu mengaktifkan otot bokong atau yang disebut juga dengan gluteus maximus. Lakukan gerakan seperti yang ada pada video ini. Pastikan dada, perut, dan paha Anda diangkat dalam posisi yang rata. Sehingga terjadi penekanan, sehingga terjadi kontraksi maksimal pada otot bokong Anda. Gerakan ini mampu untuk mengatasi kelemahan pada otot dasar panggul. Lakukan gerakan ini selama 30 detik dengan 3 kali pengulangan. Terima kasih telah menonton! Subscribe, like, dan komen, serta share video ini jika ada yang membutuhkan. Sampai jumpa!